Intro The 7 Habit of Highly Effective People Kita memasuki episode ke 20 Cermin Sosial Bila satu-satunya visi yang kita miliki tentang diri kita datang dari cermin sosial Dari paradigma sosial saat ini dan dari opini, persepsi, serta paradigma orang di sekeliling kita Pandangan kita tentang diri kita sendiri menyerupai pantulan di wahana rumah kaca di pasar malam Kamu tidak pernah tepat waktu Kenapa kamu tidak dapat merapikan barang-barangmu? Kamu pasti seniman Kamu makan banyak sekali Sulit dipercaya kamu menang Ini mudah sekali Kenapa kamu tidak paham? Berbagai visi ini tidak beraturan dan berlebihan Visi-visi ini seringkali lebih berupa proyeksi daripada cerminan Yang memproyeksikan kekhawatiran dan kelemahan karakter orang yang memberikan masukan Bukannya mencerminkan secara akurat siapa kita sesungguhnya Cerminan paradigma sosial saat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sangat ditentukan oleh pengkondisian dan kondisi Kita memang mengakui adanya kekuatan pengkondisian yang luar biasa dalam kehidupan kita dengan mengatakan bahwa kita ditentukan olehnya Tetapi karena kita tidak dikendalikan oleh pengaruh itu Hal ini menciptakan peta yang sangat berbeda Sebenarnya ada tiga peta sosial Tiga teori determinisme yang diterima secara luas Mandiri atau kombinasi keduanya Untuk menjelaskan sifat manusia Determinisme genetik pada dasarnya mengatakan ini terjadi karena kakek nenek Anda Inilah sebabnya Anda mempunyai perangai pemarah Kakek nenek Anda juga mudah marah Dan perangai ini ada dalam DNA Anda Perilaku ini diteruskan dari generasi ke generasi dan Anda mewarisinya Sebagai tambahan Anda orang Irlandia Dan itulah sifat orang Irlandia Determinisme psikis Pada dasarnya hal ini terjadi karena orang tua Anda Cara mereka membesarkan Anda Pengalaman masa kanak-kanak Anda pada intinya menyusun kecenderungan pribadi Anda Dan struktur karakter Anda Itulah sebabnya Anda menjadi takut berada di depan kelompok Itu karena cara orang tua Anda membesarkan Anda Anda merasa sangat bersalah jika melakukan kesalahan karena jauh di dalam hati Anda Ingat naskah emosional ketika Anda dulu sangat rapuh, lembut, dan bergantung Anda ingat hukuman emosional, penolakan, dibandingkan dengan orang lain ketika kinerja Anda tidak sebaik yang diharapkan Determinisme lingkungan Pada intinya mengatakan ini terjadi karena atasan Anda atau pasangan Anda atau remaja nakal itu atau situasi perekonomian Anda atau kebijakan nasional Seseorang atau sesuatu di lingkungan Anda bertanggung jawab atas situasi Anda Setiap peta ini didasarkan pada teori stimulus atau respon yang seringkali kita pikirkan sehubungan dengan eksperimen Pavlov terhadap anjing Gagasan dasarnya adalah kita dikondisikan untuk merespon dengan cara stimulus tertentu Seberapa akurat dan fungsional peta deterministik ini menggambarkan wilayah Seberapa jelas cermin ini mencerminkan sifat manusia yang sebenarnya Apakah cermin ini menjadi ramalan yang terwujud sendiri Apakah cermin ini didasarkan pada prinsip yang dapat kita validasi dalam diri kita sendiri Terima kasih dan bersambung ke episode 21 Terima kasih